Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret Hari ini Kak Rus kembali dengan Rumpi Vacation di Bali nih Kak Rus akan mengobrol seru dengan artis-artis yang sudah lama tidak terlihat di layar kaca dan memilih tinggal di Bali Siapakah artis pertama kita? Ini dia profilnya Pemirsa, sekarang kita sudah ketemu ini sama warga Bali Adalia Wow deh, hao Selamat siastu, sekarang kita sambil makan ini menikmati makanan yang ada di jendela Bali Jendela Bali ini ada di kawasan Garuda Wisnu Pencana Tapi buat yang gak ke GWK juga bisa makan di sini Bener sekali, kamu makan bebek aku suka sih Ini adalah nasi bukit, bukan nasi tumpeng ya, bukit Bukan nasi tumpeng ya, bukit Buat suarga kayaknya itu ya Boleh sambil dicemil atau sambil minum juga boleh ya Ada sob butut juga nih kalau kamu mau Iya, ini boleh lihat Wuuu, mantep banget Jadi Lia ini kan udah, bener gak sih? Ini ada artikelnya bunyi gini Katanya, kamu salah satunya kenapa pindah ke Bali adalah karena menurut Feng Shui Itu tadi aku sempet kaget sih gitu ya Ada loh artikel ini Kayaknya aku turunan Chinese tapi kayaknya gak terlalu mikir itu juga ya gitu Karena kayak apa ya, maksudnya lebih Pindah ke Bali tuh lebih kayak biar dapet suasana baru gitu Kenapa kamu ya bolak-balik Jakarta-Bali dulu tuh dari 2009 kan? 2009 aku pindah Tapi sebelumnya sempet bolak-balik-bolak-balik gitu 2009 tuh pindah kan? Bener-bener yang pindah gitu Terus akhirnya yaudah dari situ kayak mau balik lagi ke Jakarta tuh Kayak terlalu banyak yang dibanding-bandingin gitu loh Kayak good-nya apa, not good-nya apa, kayak gitu-gitu Jadi yang kayak mikirnya udahlah Bali aja lah Apa karena memang waktu itu-waktu itu ya yayangnya di Bali? Enggak sih, aku ketemu sama suamiku Oke, kalau sebelum sama suamiku ya yayangku di Bali Dikatanya ini salah satu hadiah ulang tahun juga Iya, suamiku Ya itu agak absurd sih gitu Suamiku yang kayak tiba-tiba kayaknya lucu nih hadiah ulang tahun gue Kita pindah ke Bali gitu Kayak yang dua minggu Langsung pindah gitu Dan tanpa bantuan Karena dia lagi harus pergi ke luar Indonesia Jadi yang pindahan gue sendirian gitu Jadi betul-betul sebuah hadiah ya Hadiah banget Jadi gimana, dia tau gak sih waktu pacaran sama kamu Kalau kamu tuh terkenal gitu Tau Ya Allah terkenal Dia tau gitu Cuma maksudnya dia gak Ekspektasinya dia tuh yang kayak Ya kalau lo punya kerjaan Terus lo harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian Ya itu sudah sewajarnya gitu Tapi enggak yang sampai jam satu pagi Yang kalau syuting kan kadang suka yang sampai jam dua, jam tiga gitu Bahkan sampai hari setelahnya lagi gitu ya Ketemu matahari gitu Jadi ya Jadi sebentarnya apa? Menurut kamu berapa sih gitu gak? Enggak sih bukan hanya itu Lebih ke yang Lo gak capek sama hidup lo yang gini gitu Ya Itu mana ya? Udah capek sih Seneng Soalnya dapet duit Gimana ya? Enak gak enaknya punya suami yang dari culture yang berbeda ya? Ada gak sih apa yang mungkin susah adaptasinya tuh ada gak? Kalau dianya sih gak terlalu ya Karena suamiku tuh udah sering bolak-balik ke Asia Dia specially Indonesia cukup sering Dari tahun 98 Jadi ya Jadi bagi dia Dia udah bisa sedikit Apa? Beradaptasi Ya udah cukup bisa lah beradaptasi dengan culture Indonesia gitu Yang lucu tuh justru keluarganya Mama papanya Kenapa? Gitu jadi kayak Kita kan namanya orang Indonesia ya Karena suka ngemper aja gitu di lantai gitu kan Gitu Kita nyari yang posisi aman-nyamannya aja gitu Jadi kadang tuh kalau misalnya pas lagi bertamu atau ke rumah Ya bertamu ke rumah mertua gitu ya Aku tuh kadang suka yang kayak duduk di lantai Atau gak sambil tiduran, sambil main handphone Kayak gitu loh Bapaknya tuh suka yang bilang Bilangin lah ke Lia Dia tuh boleh loh duduk di sofa bareng nama kita Kayak ya gue juga tau gitu Tapi gue lebih milih disini sih Tapi itu lucu aja gitu Maksudnya kayak yang agak berbeda lah gitu ya Dia pikir Kenapa nih dia gak mudah-mudahan Iya dia pikir Oh kamu orang asli Tidak boleh duduk satu sama dengan saya Gitu kan Gak gitu gitu Konsepnya gitu Konsepnya emang diri gue duwain melantai Dia gak tau bertapa ademnya Gitu Nah ini terus habis itu kan punya anak Ya kan Itu tuh punya anak juga sebuah adaptasi Anaknya juga lucu Namanya bagus loh Alexa Juga baik dah Baik dah Ini mataku mata kiri mataku Matakan mataku mata mata Beda apa baik? Suaranya apa baik dah Ini ibunya Gak tau ya Itu sebenernya lucu aja sih Jadi aku punya temen Dia tuh manggil anaknya Solehah Tapi seringnya dipanggilnya Leha Gitu Ya Allah ini lucu amat ya Leha sama beda Gitu Jadi Di saat itu terucap gitu ya Jadi sering dipanggilnya beda 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 Gitu Sampai sekarang Suami tau gak? Ya jadi sekarang itu Alexa Kalau misalnya nyebutin dirinya gitu ya Namanya siapa? Alexa Jubayadah Wao Delang Lex Jubayadahnya gak ada Gue bilang Enggak mam Itu Jubayadah is my name Dia bilang Gue kayaknya harus ganti nama Berarti Bumur merah bubur putih Dibikin seperti ini ya Oke berikutnya Kalau ini kita bicara mengenai Wao De Scissors Yang jarang ketemu Itu baru mau kita telah Penemu diundang kayaknya Boroboro bareng Aslinya aja Berarti yang jarang ketemu Tapi kan ini ada konten-konten nih Mungkin kalau pas ketemu langsung bikin berapa konten gitu ya Yes Jadi itu lucu banget sih Cika Waktu itu terakhir dateng kesini Di bulan Mei Sehari doang Udah habis itu pulang lagi Sehari doang? Cika Mei itu Jadi nyampe hari ini Pagi Eh no Ya mau siang Besok sore udah pulang Ngapain? Heaven go mad aja Waktu itu kita pas lagi kebetulan Nonton Neo Oh Seru juga Terus kan masih suka curhat-curhatan gitu gak sih video call-an itu? Kalau video call-an masih Terus Telepon-teleponan masih Terus kayak Kadang kalau misalnya lagi butuh opini gitu ya Aku sama Cika masih sering ngobrol gitu Jadi Aku ke Cika untuk Pembahasan yang lebih Mature Berat lah Berat Oke Kalau sama Iin? Kalau sama Iin masih lebih ke Anak-anak gimana? Gitu Dia udah punya pacar belum? Cika Halo Udah kamu bantuin nyariin juga gak? Ngenal-ngenalin Enggak Karena Cika gak ada yang bule Keren Gak tau Belum pernah coba ya? Gak tau Kamu gak tau? Karena Selama ini gak pernah nanya Kamu gak pernah nanya? Ya Karena Menurut aku Itu pribadinya dia Gak pernah curhat-curhatan soal itu? Kalian tuh gak pernah kayak gitu? Kalau Kalau masalah Pacar Enggak Enggak Lebih ke Kerjaan sih Setelah kenyang makan sambil mengobrol Karus mau ajak lia waode Jalan-jalan sambil bermain fitnah Atau fakta nih Kita ikutin yuk Baik Pemirsa masih di kawasan GWK Cultural Park Kita sekarang ada di Plaza Wisdu Yeay Ini pertama kalinya lah aku kesini Padahal ini rumahnya Bukan cuma di Bali ya Dia bahkan tinggalnya deket GWK ini Biasanya tuh yang di bagian-bagian bawah situ dah Oh naik kesini gak pernah? Gak pernah Oh ya bagus ya ternyata ya Foto-foto dulu foto-foto dulu Foto-foto dulu Gemuk sekali anak-anak sini Kita juga nanti foto-foto yang kesini ya Iya ya Biar udah satu ris gitu Baik Ya jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya ya Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Kamu lihat bahwa sejak kamu menikah dan punya suami Dan ada bisnis juga disini ya Hamil Bisnisnya tas ya itu Kamu sekarang kalau ada tawaran syuting-syuting Itu kamu mikir-mikir dulu Pilih-pilih Tunggu ini honornya lebih besar gak dari bisnis-bisnis aku? Fitnah atau fakta? Salah satunya itu Tapi lebih ke waktu Oh waktu Lebih ke waktu Karena sekarang prioritas adalah keluarga Anak udah cukup besar Terus masih cukup besar Tapi masih belum bisa jauh Oh iya Betul, betul, betul Jadi makanya itu harus dicek banget Kombinasi lah Jadi kalau ada tawaran film Berapa hari maksimal kamu boleh? Kalau film kan kita udah tau ya Timeline-nya biasanya Satu atau sampai dua bulan Atau webseries pun sama kayak gitu Jadi yaudah So far sih ngambilnya yang kayak gitu Atau yang kayak gini gitu Oh iya Yang cuma sehari doang Sinatron berkelanjutan Ah Gitu padah Iya Oke Pintah atau fakta liap? Bahwa inspirasi kamu potong rambut Jadi pendek sekali adalah Kimi Jayanti Ya Rp. semakin kembar Semakin mirip Salah itu Karena Aku potong rambut itu sebenarnya Gara-gara tahun lalu tuh sempet Bali panasnya Amit-amit cabang bayi Humid banget Jadi dengan rambut sepanjang pinggang itu Kerli-kerli Males ngisir Jadi yaudah Jadi aggrasis banget ya Dari Zut gitu Iya Itu sampai yang tukang cukurku tuh yang kayak Ini yakin nih bener Di segini Gak mau segini dulu Gitu Adaptasi dulu kayak Iya gitu Maksudnya pelan-pelan Tapi pasti gitu Sampai kesini Tapi Was like Nah Fitna atau fakta Iya Bahwa Pengakuan kamu soal punya indera ke-6 Yang bisa lihat hal-hal asat mata Ah itu sebenarnya cuma gimmick Cinetic Gimick film aja Biar rame gitu Fitna atau fakta Itu Fitna ya Maksudnya Serius tapi Kalau misalnya Mau bisa ngeliat gitu Maksudnya Kan gak perlu juga ngomong-ngomong gitu kan ya Maksudnya Ya itu kan gue yang ngeliat aja gitu Tapi kan ada yang bilang Karena apa sih Ada cakra kamu yang kebuka banget Jadi bisa liat gitu Ya sebenarnya dari garis keturunan Karena dari garis keturunan mama Kakekku Ya panjang lebar lah ya Dengan Kesilsilah Kerajaan Blah-blah-blah-blah gitu Dan memang diturunkan Hanya ke cucunya Dan itu dua Saja Kamu sama cewek Dan cowok Jadi yaudah gitu Maksudnya Gak kepengen juga sih Gitu Tapi ya Masih bisa Iya Aku bilang Gak aja deh Gitu Jadi biar gak panjang deh Gak disini Disini sering dong Iya gitu Tapi Karena udah tua juga ya Jadi sekarang tuh Yang lebih yang kayak Ya udah sih Bodo amat Terserah gitu ya Gak ketakutan dulu Seperti takut gak Kalo dulu malah justru nantangin Gitu Yang kayak Apa loh gitu Dari Plaza Wisnu Kita pindah ke Plaza Garuda dulu yuk Untuk mengulik lebih dalam Tentang Liawa Ode Ikutin terus ya Sekarang kita pindah Iya kan Kita lihat di belakang Itu ada Patung Garudanya Ini ya Di Plaza Garuda Tapi ini enak banget disini ya Angin semilir-semilir Saatnya ngobrol-ngobrol lagi Lanjut Untuk Liawa Ode Setuju atau gak setuju Dengan hal-hal berikut ini Setuju gak setuju Dengan pernyataan bahwa selingkuh itu bisa terjadi Karena adanya kesempatan It depends sih on the person gitu Biarpun ada kesempatan Tapi kalo misalnya orangnya emang gak mauan gitu ya Iya juga sih Dan punya komitmen kayaknya Betul Jadi niat itu tetep utama Setuju gak Curhat ke media sosial itu perlulah Kalo ada masalah Siap Ya Cari psikolog kali ya Nur Bentar yang ada dihubunginnya sama netizen Ya Allah Ya Allah Itu kalo memang ingin di blow up Nah itu ke sosial media Oke Suju gak? Suju Sekaya apapun suami Istri tuh harus kerja Juga Ya tergantung juga dari istrinya Kayak apa? Kalo aku pribadi aku tuh gak bisa diem Jadi harus melakukan sesuatu Bukan suka sedar cari uang saja Iya gitu Kayak misalnya sekarang tuh suka lagi suka crochet gitu ya Jadi kayak Kalo bikin sendiri I make it myself Serius Iya gitu Jadi kayak yang iseng-iseng-iseng Jadi satu tas Terus temen yang suka Eh mau dong tas yang itu Dibuat Beneran-beneran gak sedih Ya ampun Smooth Setuju gak setuju dengan pernyataan berikut ini mas Sub Cita lokasi itu biasa terjadi Banyak sih Aduh Itu terjadi banget Ada yang pernah kamu lihat Padahal dia udah punya pasangan Ini udah punya pasangan Ihh 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 Aduh Rumpi bener dia Kamu Ini masuk ke goa Kamu sebagai orang yang udah lama malang melintang di dunia hiburan Kalo ngeliat kejadian kayak gitu Dia kan udah punya Apalagi kalau dia udah punya nikah nih juga udah nikah Kan jadi 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 lucu-lucuan aja Oh lucu-lucuan Cuman gak pernah yang kayak Ada beberapa yang pasti yang kayak Eh gak tau gak Cuman aku yang kayak Oh iya 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 Karena kerjaan aku kalo di lokasi itu adalah duduk kalo gak nonton Croce Oh iya Baca buku Tadi juga aku ketemu dia lagi duduk nonton Depannya ubi Dan berjemur Astaga Aduh Tapi ada kerasa awkward-awkward gitu gak sih kalo pas lagi barengan gitu Pasangan itu Pasangan yang ciloc itu Ya abis mau gimana ya Takutnya kalo misalnya aku nya awkward Kan jadi bingung lagi mereka Lalu-lalu mereka awkward ya Harusnya iya gitu Kenapa harus jadi duwe Mereka gak awkward Yang lainnya awkward Ada gak kayak gitu Mereka sih biasa aja Yang lain yang tadi So far sih jarang ada yang kayak Gimana-gimana gitu ya Mesti yaudah Kalo misalnya mereka Mereka ternyata ada di belakang yaudah Oh-oh gak pernah terang-terangan gak pernah Di belakang Cuma begini Ah mereka kemana tuh Iiiih Udah deh Hehehe Setuju gak setuju Bahwa kalo pasangan tuh melakukan KDRT itu masih bisa dimaafkan Nooo Setuju at all You need to stand for your right Selamatkan diri Iya Pemirsa Rumpi Sekarang Kak Ros mau ketemu dengan pasangan konten creator yang viral Karena video menyanyi mereka berikut ini Tentang orang malang Weee Ada Uki dan Tana Afiukila sama ada Nura Iya Mereka terakhir-terakhir ini viral banget gitu ya Di sosial media terutama ya Dari cover sampe bikin lagu Dan lagunya yang dibuat Mika terinspirasi oleh Nura Itu juga Mereka Oke siap Banyak dan dikenal orang gitu Padahal Begini ya Kau anak-anak mah begini ya Kak ya Kurang tinggi Soalnya aku gak keliatan Padahal Uki sama Tana ini juga bukan orang lama ya di dunia musik gitu ya Lumayan lama gitu Coba Kita baca dulu dari awal perjumpaan mereka Aku harus meluruskan Oke 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 Sebenernya kalian tuh bener pacaran 12 tahun Atau berteman dari 12 tahun yang lalu Atau gimana sih? 12 tahun Dari sudut pandang keluarga aku Aku gak direstui Aku termasuknya gak direstui Kak Ros Jadi.. Kita gak direstui sama? Sama orang tua aku Banyak faktor ya Akunya belum kerja Terus Musisi juga dianggep masa depannya gak jelas Terus Orang tua aku juga Aku pengennya standarnya gini-gini Biasalah ya Semua keluarga kan punya senerah masing-masing kan Tapi saat itu Kita gak bantah Kita gak ngelawan Yang kita lakukan ya cuman Kita jalan backstreet Sambil berusaha ngebukiin Nah gitu kan Habis itu kan mana tau ya Ini kan kalian meledaknya kan Dengan cover-cover Oh ya 2019 kita masukkan pandemi Gitu ya Bayangkan kalau kalian gak masuk duluan ke situ Iya bener Terlambat kan masuk ke dunia sosial media Bener 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 Gak tau uangnya dari mana hidupnya Saat itu Dan yang lucu lagi loh Saat pandemi kita bikin lagu kan Doa untuk kamu kan Itu bener-bener kayak Kita ngelempar doang Udah Karena keresahan pribadi Dilihat orang-orang di sekitar kita kan Karena saat itu Masyarakat banyak yang menyeroti Tenaga medis Kasian dan bla 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 Memang kasian Tapi waktu itu kita lihat Dengan mata kita sendiri Orang-orang di sebelah kita Di sekitar kita itu Banyak tukang sayur yang gak bisa jualan Banyak orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan Apa ya Menengah kebawah yang gak bisa makan Itu juga Bener-bener bikin keresahan pribadi kan Kenapa kita bikin saat itu Doa untuk kamu Dia bikin Dilempar doang Gak dengan maksud apa-apa Gak dengan Oh mau mau pandemi nih Biar viralnya apa gitu Enggak bener-bener dipromoin sama sekali Bahkan saat kita promo lagu apapun Kita gak pernah bawa Kita pernah bawain lagu itu Kak Rus Alhamdulillah Lagu itu naik Yang refnya Tuhan dia itu loh Iya 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 Ya itu 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 Alhamdulillah itu Waduh Coba kita 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 mau denger lagu apa Ada kompilasi 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 lagu-lagunya Dan juga termasuk cover-covernya Tuhan dia Sedang berjuang Jaga dia Lindungi dia Biasa secinta Satu sepintar Jangan terlalu mengegang Rasa karena kalah Satu sepilan Seterah kan berpindah Karena susah Aku Ingin Uang Satu miliar Saja Yang penting Utangku Lunas Cicilan Pun Bebas Pas Jadu banget ya cuplikan komplikasi konten dari Afiukila tadi Tapi tenang, Afiukila akan bernyanyi langsung di depan Kak Rus setelah yang satu ini Tetap dirumpi